Mengirsa sebuah video aksi pembukulan terhadap seorang Pak Ogah di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung yang dilakukan. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menjadi viral setelah video tersebut tersebar di media sosial. Belum diketahui pasti penyebab pembukulan tersebut. Sementara itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terus mendalami kasus yang melibatkan anggotanya tersebut. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terekam kamera warga saat memukul Pak Ogah di kawasan Jalan Al-Fatuh Soreang. Video tersebut kemudian tersebar di sejumlah media sosial. Belum diketahui penyebab pasti aksi pembukulan oleh petugas berseragam Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini. Setelah beredar video tersebut, Dinas Perhubungan langsung melakukan langkah dengan memanggil petugas yang bersangkutan dan akan terus mendalami kasus pemukulan yang melibatkan anggotanya. Menurut Kepala Dinas Promosi Kemitraan dan Keselamatan di Sub Kabupaten Bandung, awal kejadian tersebut anggotanya sempat mengimbau agar Pak Ogah tersebut tidak beraktifitas pada minggu dan senin lalu. Pada hari tersebut sedang berlangsung event di kawasan Jalak Harupat. Namun hingga kini pihak di Sub belum bisa menemui sang Pak Ogah untuk memintai keterangan perihal pemukulan tersebut. Pak Ogah tersebut sudah diimau oleh anggota kami untuk melakukan aktivitas pada saat hari minggu, saat gelaran acara Millennial Road Safety Festival dan juga pada hari Senin, pada saat gelaran pertandingan antara klasik melawan arema. Namun pada kenyataannya mereka tersebut tetap melaksanakan aktivitasnya di saat dua moment tersebut. Kenapa mereka dilarang untuk beraktifitas dulu? Karena memang pengaturan simpang Soekarami tersebut pada saat pengelaran Road Safety Millennial dan juga Pampersip, itu akan diambil oleh Polres Bandung dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Pada hari Selasa, anggota kami tersebut melakukan peneguran terhadap Pak Ogah tersebut, karena mereka masih tetap melakukan aktivitas tersebut pada saat hari minggu dan juga hari Senin. Namun kami yang akan kami terus dalami, teguran semacam apa dan juga apa dasarnya, anggota kami tersebut setelah melakukan teguran, tapi harus berakhir dengan pemukulan. Anggota di SUP yang memukul tersebut merupakan pekerja harian lepas yang bertugas di bidang pengaturan dan pengawasan lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Rezitya Prasajal,